Intro Tidak butuh waktu lama bagi pasukan Denjaka untuk berhasil menemukan serpihan pesawat Sriwijaya RSJ182 di dasar laut. Pasukan khusus TNI Angkatan Laut ini diterjunkan langsung untuk melakukan pencarian dan pertolongan jatuhnya pesawat itu sejak Sabtu 9 Januari 2021. Pasukan Denjaka menyelam di bawah dasar laut dengan kedalaman di atas 10 meter di bawah hujan deras dan air laut yang berombak. Sebagai pasukan khusus yang dibentuk oleh TNI Angkatan Laut, para personel Denjaka memang merupakan orang-orang pilihan dan terbaik di satuannya. Para personel Denjaka berasal dari personel terbaik yang semula sudah bertugas di satuan pasukan khusus TNI AL, yaitu Komando Pasukan Katek atau Kopaska dan Intai Amfibi Marinir atau Taifid. Dilansir oleh Tribunews.com, pasukan ini terlatih berenang di laut dengan jarak jauh dan menyelam ke dasar laut. Denjaka memiliki fasilitas latihan yang lengkap di bumi marini. Di sana terdapat bangunan yang bisa disimulasikan laut, kapal perang, kapal selam, hutan belantara, rawa-rawa, bangunan untuk latihan perang anti-teror, dan lainnya. Dalam latihannya mereka ditekankan penguasaan metode bawah air atau combat diving dan lintas atas air senyap, baik dengan berenang atau combat swimming maupun memakai perahu karet. Hal ini wajar, mengingat pada praktiknya, satuan Denjaka sedang menggabungkan ketiga macam teknik perlintasan, guna mencapai sasaran yang dituju. Alhasil, satuan elit ini akan mengadakan program latihannya di tempat yang bermakral lautan. Misalnya kapal penumpang yang tengah berlayar, tanjungan minyak lepas pantai atau pulau terpencil di tengah laut. Selain penguasaan ilmu bertempur, Denjaka juga dipekali ilmu kejiwaan dan analisa situasi khusus. Dalam berbagai atraksi di luar negeri, Denjaka kerap membuat gentar pasukan-pasukan khusus lainnya termasuk negesil dari Amerika Serikat. Hingga kini keberadaan satuan ini terkesan dirahasiakan. Bahkan penugasannya pun acap kali tak diakui ataupun tercatat resmi oleh markas besar TNI. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!